Partai Kebangkitan Bangsa menggelar ta'aruf politik calon kepala daerah untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah November 2024. PKB siap menghadapi para petahana di sejumlah daerah. Ta'aruf politik calon kepala daerah Partai Kebangkitan Bangsa digelar di Hotel Syahid, Jakarta. Muhaimin menyatakan PKB tengah menyusun koalisi untuk melawan petahana kepala daerah di sejumlah daerah. Tentang pemilihan gubernur Jakarta, Muhaimin menunggu Anies Baswedan, pasangannya di Pilpres untuk mendaftar sebagai calon gubernur dari PKB. Siapa aja, yang penting kita ketemu figurnya, setelah ketemu figurnya koalisi partai-partainya. Macam-macam, ada yang serata-rata di provinsi hanya Jawa Timur yang mandiri, harus koalisi di berbagai provinsi. Kalau kabupaten banyak sekali yang mandiri. Sudah dalam proses hitung-hitungan elektabilitas dan seterusnya. Kalau Pak Anies malah belum mendaftar? Belum. Memang kita buka sampai di hari akhir. Atau tidak akan mendaftar khusus buat Pak Anies? Tentu kita tetap butuh koalisi. Kita juga mempertimbangkan ketokohan, mesin pemenangan, ketokohan. Bagaimana siap melawan petahanan? Ya harus siap lah, partai pemenang. Saat ini PKB tengah menyiapkan poros koalisi melawan Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Kofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Ridwan Kamil adalah petahana gubernur Jawa Barat dan Kofifah adalah petahana gubernur Jawa Timur. Ridwan Kamil dan Kofifah adalah pendukung Prabowo Subianto saat bertarung di Pilpres 2024. PKB Jawa Barat memastikan untuk gubernur akan bikin poros di luar kan Ridwan Kamil. Bukan tandingan lah, mungkin menjadi kompetitor 15 kursi, hanya butuh 9 kursi tambahan. Kami sudah membangun komunikasi dengan partai di atas maupun yang di bawah. Prinsipnya insya Allah sudah ada kesepakatan PKB akan mengusung calon gubernur. Wakil gubernurnya akan kita serahkan kepada partai koalisi. Saya nyalon gubernur, bukan wakil gubernur ya. Jadi kalau wakil gubernur saya akan serahkan kepada kader yang lain. Kira-kira perspektifnya sama, Jawa Timur kita akan bikin poros di luar Mbak Kofifah. Kita pemenang di sana 27 kursi, artinya punya hak tanpa koalisi untuk mengusung. Tapi kami pastikan akan berkoalisi dengan partai lain di sana. Nah sosoknya sih sudah ada sebenarnya. Ketuk kan sudah bilang, tuh tunggu saja. Bisa perempuan, biar sama-sama perempuan. Bisa laki-laki supaya antara laki-laki dan perempuan. Mbak Kofifah perempuan kita laki-laki, calon gubernurnya. Terima kasih. Terima kasih.